Intro Seorang pemuda, panitia maulid Nabi Muhammad SAW di Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan terluka di bacok anggota geng motor. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Desember 2022 pukul 03 waktu Indonesia Barat di hari. Kejadian bermula ketika sejumlah panitia maulid Nabi hendak mencopot spanduk acara maulid di Jalan Abdul Majid Cipete Selatan. Saat itulah datang kawanan bermotor berjumlah 10 orang. Tanpa diketahui sebabnya, mereka menyerang panitia maulid dengan menggunakan senjata tajam. Anggota geng motor bahkan mengejar panitia maulid sampai area musola Nurul Hidayah. Ketua RT-05 Cipete Selatan, Agus Haryanto menyampaikan satu orang panitia bernama Abdul mengalami luka sabatan serius di bagian tangannya. Korban dilarikan ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan. Dari 10 anggota geng motor, 4 orang dapat ditangkap warga setempat. Kempat pelaku yang masih duduk di bangku SD dan SMP telah diserahkan ke pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!